Intro Unit Kesehatan Kampus Unmu Ponorogo adakan seminar kesehatan kulit Beringati milat ke-32, Universitas Muhammadiyah Ponorogo suguhkan rentetan kegiatan Dimulai dengan tasyakuran milat, kemudian dilanjutkan sujud syukur bersama Setelah itu, dilanjutkan dengan malam penganugerahan kepada pegawai berprestasi Serta bina bakti kepada 320 guru TPA se Ponorogo Tidak ketinggalan, Unit Kesehatan Kampus adakan seminar kesehatan dengan tema Menangkal Radikal Bebas dengan Cerdas Acara ini juga menggandeng Larisa Center sebagai pemateri diskusi Sekaligus cek kesehatan kulit secara gratis Yang pertama ini adalah dalam rangka milat umuh ke-32 Jadi kami dari Unit Kesehatan Kampus mengadakan serangkaan acara Salah satu-satunya adalah seminar kesehatan yang terlaksana di hari ini Terus ada lagi penyuluhan kesehatan dengan tema jajanan sehat dan cara cuci tangan tujuh langkah yang benar Yang itu objeknya adalah masyarakat dan masyarakat sekitar umuh Kemudian dari tindak lanjut ini masih dalam rangka serangkaan milat Yaitu kita nanti akan membuka pos pemeriksaan gratis di empat titik pasar di Kabupaten Ponorogo Yang pertama di Balong, kemudian pasar Legi, pasar Sumoroto, dan pasar Sawu Selain melakukan seminar kesehatan Unit Kesehatan Kampus juga mengadakan penyuluhan ke anak-anak TK Aisyah Tentang bagaimana cuci tangan yang bersih Alhamdulillah ya mas bisa menambah kelimon kita tentang kesehatan kulit Itu bagaimana kita bisa menjaga kulit kita agar bisa lebih bersih dan terawat Juga bisa bagaimana cara kita untuk menangkal adegan bebas yang ada di luar dan di dalam Harapannya semoga bisa ada cara seperti ini lagi Jadi kita bisa mengetahui apa yang belum kita ketahui sebelumnya Anak-anak juga diajak untuk berkeliling ke Laboratorium Fakultas Kesehatan Guna mengenalkan sejak dini tentang alat-alat kesehatan Unit Kesehatan Kampus juga akan mengadakan pengobatan gratis di empat titik yang tersebar di area Ponorogo Diharapkan kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Amir Itwan, Yusuf Andi, Umpu TV